Pesantenku itu kan gak boleh juga sama gurukum bikin sekolah Tapi kalau disini harus pakai sekolah ya Tapi ada dua, bisa bikin dua versi Pesantenku itu seperti rumah singgah Siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh keluar Kapan aja bisa masuk, kapan aja bisa keluar Jadi semua orang bisa masuk, siapapun Mau orang gila, mau apa boleh semuanya Mau orang tua udah dua hari lagi mati, boleh ya masuk Iya, semuanya boleh Kita memberi tempat, karena pesanten itu Ya itu tadi, kayak ahli sufahnya Rasulullah itu Siapa aja boleh masuk ke situ, tidur di masjid Yang gak bisa makan, yang kere, gak punya keluarga, ditampung semua Ini anu Pak, beliau ini konsep cinta sebenarnya ya? Bahkan saya bilang di pesanten saya itu ada pesanten yang katolik Ada yang Hindu, pedanda lah Dan aku gak pernah ngurusi agamanya apapun Yang penting kamu jadi orang baik Yang penting kamu ngerti Islam itu kayak begini Karena Islamofobia itu terus-menerus diproduksi Dan terus-menerus didukung oleh fundamentasi itu Setelah radikalisme agak beragam Itu citra buruk untuk Islam Romo Mangun itu ya temen saya itu sahabat saya, almarhum Itu dia pokoknya karena dia misionaris ya Pokoknya ya termasuk dulu juga ke Papua juga lama tahun 60-an Dimana-mana di Jogja itu bikin fasilitas umum, bikin balik desa, bikin pertemuan, memfasilitasi apapun Belikan gamelan, ngajar di kalaman, gamelan dan dia gak pernah ngomong aja Ayo kita masuk ke atli, gak pernah Makanya beliau itu dianggap sebagai misionaris, katanya itu gak begitu disukai Ya karena masyarakatnya maju tapi gak ada yang pindah agama Tapi kan banyak kesaksian beliau meninggalnya kan Bajasadat Belum meninggal Romo Mangun Wijaya Iya, YB Mangun Wijaya, itu kan sahabat saya Ya beliau udah tua, aku masih muda lah Tapi sahabat, temenan lah sejak aku umur 20-an tahun Guru TK itu lebih penting daripada dosen Guru SD itu lebih penting daripada dosen, daripada guru SMA Nah disini dakwah disini Untuk penduduk lokal, itu kan seperti pelajaran TK Yang penting kasih makan, kasih tempat tidur Selesai kan? Ya fokusnya kesitu, jangan ke pembelajaran Jangan ke pendisiplinan begini-begitu Ya kalau mau disiplin, biar disiplin enggak ya enggak Nanti diantara itu kan pasti ada yang Wah ini hobinya disiplin, hobinya sekolah Ya itu kita fasilitas Di rumah kan mau sekolah boleh enggak boleh kan Sekolah dekat-dekat Lalu dari segi pendidikan formalium Muridku sekarang dokter di Birmingham IT, S2, S3-nya disana Sekarang belum mau pulang Anak gunung Saya enggak pernah ngajari anak untuk rajin sekolah Yang rajin ya biar rajin, yang enggak rajin ya biar enggak rajin Anakku sendiri ada yang rajin sekolah Yang perempuan bisa rajin Ini besok Dekleng Eropa dapat Apa itu pertukaran pelajar Di UGM yang perempuan Yang laki-laki enggak Kuliah pindah-pindah aja Di UGM Bosen Di UIN Bosen Di UI Bosen yaudah Bosen kenapa? Dosenya budu-budu Habis waktuku di jalan Habis waktuku di ruang kuliah Bosen yaudah aku enggak kerja Aku hanya selalu menanamkan Kalau bisa kamu jadilah pembaca budu yang baik Sujat Moko Profesor Sujat Moko Rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang Lulusan SMP Nanti googling Sujat Moko Sampai dijadikan nama balai Apa Pusat budayaan di Solo Balai Sujat Moko Lulusan SMP Siapa itu? Perdana Menteri waktu Zaman Soekarno yang Sahrir Sutan Sahrir Lulusan SD itu Dia ngomong di PBB semua orang Bule-bule yang profesor dokter Semua bungkam Enggak bisa menjawab Sutan Sahrir Ya karena hobinya membaca Sekarang banyak dokter di televisi Berseguran Enggak punya otak Kalau aku gitu Aku mendorong Tapi kalau enggak suka baca juga enggak apa-apa Kalau bisa suka membaca Kalau teman membaca itu 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 Orang susun membaca Tanya aja Karena dulu aku maniak membaca SMP itu aku udah baca buku-buku filsafat SMP Dan faham Jadi Yang nomor satu waktu itu itu buku saya Makan minum enggak penting Kalau ada buku itu Aku bisa berhari-hari Tahan enggak tidur Gara-gara membaca buku Dulu sekarang juga cari buku yang bagus juga agak susah di toko buku itu Kalau semua orang menerbitkan buku dan Enggak ada quality control sama sekali kan Ya lebih santai buku itu kan kitab Ya kitab juga dibaca Tapi jangan berhenti pada kitab Nanti enggak bisa sweet ke alam kenyataan hari ini Kalau enggak bisa sweet dari kitab Nanti jadinya jadi radikal Kayak FVI Makanya beragama itu adalah Tentang menjadi orang baik Bukan tentang orang yang rajin melakukan ritual Agama adalah tentang membangun Manusia menjadi orang baik Manusia berguna Angfa hukum linas kan Yang paling berguna Yang paling bermanfaat untuk manusia Dan aku kan enggak cuma ngecap Aku berkali-kali bilang Aku perlu mengulang-ulang prestasi santriku Sebagai bukti aja Santriku juara internasional udah dua Bukan cuma juara Indonesia Internasional pun Udah selesai kayak gitu Saya selalu menanamkan Santri-santi yang padahal menghafal Quran Kalian hafal Quran itu Kalau cuma hafal Quran aja Kelakuan enggak karu-karuan Kalian cuma sama seperti biwi Biwi itu tak puterin al-baqoroh Sampai Anas selesai tiap hari nanti hafal Quran Jadi semahan al-Quran Seh Biwi Tentang menjadi orang baik Sekali lagi Jangan tentang ritual 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 belakangan kan Itu kan ayat-ayat Madhaniah Ayat-ayat Madhaniah Tentang menjadi orang baik Dan itu 13 tahun Yang ritual macam-macam itu cukup 10 tahun lah Itu diselingi macam-macam kegiatannya lah Dan tentang sosial Ditekankan lagi ya Tapi khusus iman dan berbuat baik itu 13 tahun Pelajaran Kalau cuma misalnya agama itu hanya tentang puasa Apa sih susahnya puasa? Enggak makan, enggak minum Enggak jima Dari terbit sampai maharif Apa susahnya? Kita pakai tidur aja selesai Nabi itu kan sedikit ngatur soal ritual soalannya Tapi Nabi itu selalu Memobilisasi yang beri contoh Bagaimana memberi makan orang fakir Meskin melindungi janda dan anak yatim Terus meneruskan Yang dia lakukan, beliau lakukan itu terus Ngomongnya di kita aja Nah hari ini kan ngomong aja yang enggak ada Ada orang kelaparan ya Matanya buta Anak enggak bisa sekolah ya Kurang-kurang enggak lihat Tidak lah, bilhalnya itu loh Terima kasih Terima kasih